Hai semua, selamat datang kembali ke kanal YouTube Dokter Awam. Sesuai request kalian, hari ini kita akan video reaksi lagi, video reaksi tentang adegan-adegan kedokteran di TV, atau di YouTube, atau di manapun itu. Bersama saya, Dr. Pasha, ada juga Aisyah, Tudung, dan juga Goya. Halo, halo. Oke, tanpa babi bu, kita mulai aja langsung ke video pertama. Ini nevertheless, bukan? Bukan. Bloy. Nabi. 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 Play videonya. Play ya. Love me like you do. Oh, bukan. Itu bukan. Itu never the last thing. Duh, cakep apet sih. Kembar kok. Ini kembar. Ini tuh dia apa sih, Kak? Dia jatuhnya koas ya? Jadi enggak. Kalau di luar negeri tuh, abis jadi dokter umum harus ada intern. Jadi di empat departemen gitu. Kayaknya di UK kok mirip. Jadi intern baru nanti bisa ngambil kayak mau special apa-apa gitu. Oh, bukan ISIP ya pokoknya? Iya, intern pokoknya namanya. Nah, anjing. Ini lucu banget gitu. Kita bahas, kita bahas nih. Jadi sebenernya nih, mau ngapain sih dia nih? Tadi belakangnya mau cek poop-nya. Jadi mungkin ada yang enggak nonton hospital playlist. Jadi ini tuh, mereka hari pertama jadi intern. Jadi sebelumnya mereka tuh cuma jadi kayak koas. Akhirnya udah lulu. Sekarang lagi jadi intern. Nah, hari pertama intern kan lagi pede-pedenya tuh. Nah, disuruh sama dokter fellow. Fellow-nya bilang, eh pasang NGT ya? Oh, iya, iya, iya. Bisa, bisa. Nanya dulu kan, Kakak? Bisa, kan? Bisa, bisa. Semangat. Lagi semangat. Dan itu emang enggak. Dan dia pinter. Si cewek ini tuh pinter. Beneran di film ini ditujukannya cewek ini pinter, rajin. Bukan yang kayak koas-koas males kayak lulu. Gitu lah, Pak. Hei, gue kuas rajin. Jangan salah. Yaudah, dia pende banget lah, nih. Tapi taunya dia dengan... Bagus kan pendekatannya ngajak ngobrol. NGT-nya dipasang, Pak. Enggak diganti. Dia enggak salah. Dipasang, kan? Iya, enggak salah. Tapi padahal ada instruksinya tuh bilang evaluasi NGT yang lama. Perbaikin segala macem masih tetap enggak bagus. Produksinya suruh ganti. Tapi dia udah ngeremasang doang. Dipasang di yang sebelahnya, cuy. Dan tau enggak hebatnya apa? Dia bisa pasang pasiennya enggak teriak-teriak loh. Iya. Di film ini ceweknya tuh pelan-pelan banget ngomong ke bapaknya. Yuk, Pak, tarik telan-telan. Yuk, pelan-pelan. Ini tuh lega artis banget sebenarnya. Pas pasang pengen tunjukin tuh sebenarnya cewek tuh ngerti. Bagus gitu. Tapi enggak kanan-kiri. Larifikasi buat sobat-sobat dokwam. Jadi kalau NGT itu adalah singkatan dari naso gastric tube. Intinya adalah selang. Kita masukkan lewat hidung. Terus nanti langsung nyambung ke lambung. Biasanya buat akses makan, segala macem. Cara masukinnya tuh juga enggak enak, Kak. Maksudnya kayak setiap pasien yang dimasukin tuh kayak... Gitu kan. Mungkin dokter sudung kan IPD nih ya. Wah, enggak. Coba gimana dong? Wajar lah dimasukin sounda lambung itu ada reflex hoe-hoe. Karena emang kan ada reflex muntah kan di sekitar arkus faring. Jadi lingkaran tenggorokan itu ada sarap-sarap gitu lah. Bagi yang langsang kita buat muntah. Nah kalau itu dilalui sama benda asing kayak gini mestinya ya hoe-hoe. Cuma yang enggak kanan-kiri juga, bos. Kanan-kiri. Kanan-kiri satu ya dong ya. Enggak dievaluasi ya dong ya setelah terpasal. Atau ini karena kepotong kali? Apa? Enggak, enggak enggak dievaluasi. Tenang, saya hafal hospital playlist. Jadi kayaknya apa? Baik, baik, baik. Tengah-inget gue ya. Tapi ntar gue dihina-hina pendukung di hospital playlist. Tau gue sih dia enggak ada cek evaluasi masuk ke gaster atau paru. Oke. Oke, jadi harusnya kita kasih tau dulu kalau misalnya habis dipasang gini ada semacam kayak itunya ya. Pas ya, apa? Kayak katheter tip namanya. Jadi yang disampilin di video kita. Jadi itu kayak kita masukin udara ke selangnya. Terus dicek pakai stetoskop. Sudah masukin ke lambung. NGT ini tuh jangan dia ngepremeng loh. Ini bener-bener banyak nolong banget. Biasanya pasien-pasien kalau ada masalah dengan pencernaan bedah digestif. Enggak bisa BAB berhari-hari. Dengan kita rilis obstruksi pasang NGT. Itu kita bisa ngasih untuk sambil menunggu persiapan operasi. Kita bisa mastiin. Enggak terjadi obstruksi makin lama di usus. Jadi dia bisa akan rilis obstruksi lewat NGT-nya. Jadi ini sebenarnya hal yang simpel. Tapi penting banget. Jadi itu pemasangan selang NGT sama katheter urin. Biasanya pada pasien-pasien IGD. Dengan obstruksi saluran cerna tuh harus langsung dilakuin. Dan kita pantau ketat tiap jamnya produksinya berapa. Warnanya apa. Asik. Gila. Residen banget gak sih? Tambahan nih. Mungkin dari sisi dokter umum. Dimana kalian dibayar dengan jasa. Kalau kalian pasang NGT. Itu dapat ekstra duitnya. Gitu. Dan sebenarnya kan pasang NGT gak terlalu ribet buat kita semua. Karena kan kita udah gak harus pastiin steril. Gak harus pasang taruh makan steril. Jadi sebenarnya gak ada alesan sih buat dokter umum untuk kita. Gak bisa. Dan menurut pribadi sih. Learning by doing aja kok. Kalau sering pasang NGT sama kelamaan juga akan dapat feel. Lebih biasa. Benar. Terus kalau untuk masalah pasiennya owe-owe. Tapi kita harus edukasi aja. Nanti kita barengan ya. Pas kita saya dorong Bapak nelen. Saya dorong Bapak nelen. Jadi harus ber. Harus edukasi pasiennya. Kalau emang pasiennya nelen kita gak dorong. Baru kita dorong saya nelen. Pasti lebih susah masuk. Lebih ya. Oke. Jadi ini pengalaman yang gak menyenangkan buat pasien sih. Jelasin untuk pasiennya juga harus benar-benar sedetil-detilnya. Karena kadang ada beberapa pasien komplain. Ternyata sakit ya dok. Ya iya. Jadi dari awal emang kita harus terangin. Ini prosedur yang gak menyenangkan buat pasien. Kalau buat kitanya emang kita gak ngerasain ya. Tapi kasihin pasien ya. Betul. Apa jelasin juga sih. Kalau ini apa kepentingannya. Kalau gak ada tuh kenapa. Karena rata-rata kebanyakan kalau yang udah gak nyaman. Ini kan gampang buat ditarik. Karena di IGD juga banyak kok yang penolakan-penolakan. Tapi kita harus edukasi. Karena penting banget pemasangan IGD ini. Ya betul. Radio selanjutnya. Coba play sih ya. Ini kayaknya yang meninggal bukan sih. Oh iya. Tahu lagi nih gue yang mana. Kalau ini guys. Residen, residen, residen. Wah ini residen dia. Wah perawatnya kawai-kawai. Kawai sih. Kawai Jepang. Ih kawai Jepang tau. Jadi intinya dia residen yang harus menjelaskan. Kalau anaknya si keluarga ini tuh udah gak ada gitu kan. Jadi dia tapi sebagai residen. Instead of dia langsung menentukan waktu kematiannya. Dia malah ikut nangis bersama. Akut nangis. Oh. Kau gak kenapa? Karena namanya sama. Kalau namanya kan sama, tiga nangis ya. Oke. Nama residennya tuh camin. Nama pasien bayinya camin. Makanya dia ikut nangis. Oh iya. Ini pasiennya pasien dengan PTKV pediatri. Ini menurut gue ini bukan. Ini gak bisa dinilai benar dan salah. Karena ini lebih ke arah. Ya kita sih diajarin ada modul empati ya. Tapi kan sebenarnya ini lebih ke arah simpati. Empati. Memang susah sih kalau komen tentang etik dan moral di dunia kedokteran. Karena gak ada benar, gak ada salah. Betul. Tapi kalau gue pribadi ya nangis. Gak apa-apa. Tapi asal disini kan jeleknya dia gak bisa declare time of death-nya kan. Jadi disitu kekurangannya sebenarnya. Sebenarnya selama dia bisa declare time of death-nya. Walaupun dia habis itu nangis. Ya itu kan tetap mau gimana pun. Itu ada sifat manusiawi. Dan orang-orang kan punya result nangis beda-beda kan. Tapi di adegan ini cuma kekurangannya dan yang akan dibahas sama dosen dia pun. Dia gak dipersalahkan karena nangisnya. Tapi dipersalahkan karena gak bisa tetap keep up with the professional tanggung jawab yang harus dia lakukan. Itu ya explain the time of death ke keluarganya gitu loh. Dan saya setuju. Ya gak ini sih benar. Salahnya dia adalah dia gak belum melakukan tugasnya dengan baik. Tersuduh kan sering banget nih pasti di ruangan time of death. Ya ini disuruh sutradaranya ini harus nangis. Tapi di dunia nyata harusnya sih kalau secara empati itu kan bagian dari profesionalisme kedokteran kan. Kita gak boleh menunjukkan emosi kita juga depan pasien kalau kita diajarinya kayak gitu. Kalau mau cari ruang privat terus nangis itu bisa kan gak ada yang ngelarang juga. Tapi kalau misalnya kita terbawa emosi sampai profesionalisme kita jadi nomor dua itu salah dari adegan ini sih. Tapi namanya manusia kan boleh-boleh aja menulapkan emosi. Iya nih. Saya kebajakan nonton film Korea jadi kebawah saya Pak. Aku terbawa juga Bo. Tidak dihissan. Yang betul yang setelah tersuduh bilang. Tapi saya karena fans berat film ini saya jadi terbawa Pak. Saya saat ini fans Nabi Pak. You Nabi. Maaf maaf maaf. Di sini ada Jayon Jelek. Itu Pasha. Udah kita lanjutkan. Jayon. Pasha gak ngerti gue yang suruh nonton dulu gue. Tapi itu Pasha. Lu nonton Never the Less. Lu keinget Paul-Paul 2013 ke atas? Buat semua penonton douter awam yang pernah menjadi korban douter Pasha. Itu lah. Itu film Never the Less tuh yaudah. Oh ini ya. Film apa ya ntar dulu? Kita coba play-play dulu. Play-play-play-play-play. Ini yang mana sih? Bo. Pada. Oh ya. Ingat lagi. Ini episode lama ini. Oh ya. Jangan lupa untuk menanggalkan ini. Apa yang tidak terlalu? Apa yang terlaluan? Tidak ada yang terlaluan. Tidak ada yang terlaluan. Tidak ada yang terlaluan. Oke, intinya, jadi ini yang lo lakukan adalah konsulen BTKV, dia mau pasang WSD di pasien, tapi pasiennya dia itu adalah kayak, apa ya kak, wali kota ya, kayaknya wali kota. Dan kan dia udah lama banget nih, gak masang WSD dan sebenernya kompetensinya lebih, maksudnya yang sering melakukan adalah dokter-dokter yang di IGD, cuman dia tetap maksa karena ini adalah kayak relation dia. Jadi kan pas di luar negeri itu kan di Korea udah ada emergency specialist kan, Sebenernya ini kan kompetensinya emergency specialist dan kompetensinya BTKV juga, tapi masalahnya sih dokter ini tuh di cerita film itu kayak agak sedikit yang antagonis, jadi dia itu udah jarang banget mau tindakan-tindakan yang bedside ini, dia cuman mau operasi-operasi, terus pasien-pasien tertentu, jadi pokoknya dia tuh kayak antagonisnya gitu lah. Nah, tapi ini karena pasien pejabat, udah pokoknya gua, apa namanya, gua aja yang ngambil lah, sepertinya udah sekitar terakhir 10 tahun yang lalu, apa masang WSD bedside? Nah, jadinya nih yang lagi nonton tuh dokter-dokter emergency tuh, mereka bingung kayak masang WSD-nya, dia bener-bener kayak itu udah buka tracknya tapi kok dia bingung kok gak masuk, gak masuk, si Toracic tube-nya gitu, di RSCM kalau pasiennya stabil kayak gini gak boleh dipasang bedside. Ini gak elektif, ini OKA? Soalnya pasiennya kan stabil nih, gak life threatening, biasanya akan dipasang atau tetep di OKIG. Oh, ruang operasi. Tetep di ruang OKA, tapi OKA emergency, OKA ada gawat darur-gawat. Yang boleh bedside itu, cuman kalau emang dia udah emergency banget, misalnya tension orang, atau emang pasiennya kelihatan ngeliat dari gambaran klinis sama aronsennya emang, oh ini nih yang bikin pasiennya gak stabil. Kalau di luar negeri tapi emang masih banyak kok yang ngelakuin ini bedside. Karena terkait sterilnya gak sih Kak sebenarnya, yang kenapa dia gak di bedside? Iya sih, mengurangi, mengurangi resiko. Mengurangi resiko infeksi. Tapi sebenarnya ini kan kalau bedside ini, liat-nya tuh dokternya pake baju full steril, dikasih duk steril, sebenarnya kalau di ini sih dia cukup bagus di rumah sakit kita pun, sebenarnya juga bisa kok persiapan steril kayak ini, tapi emang namanya di ruang operasi kan pasti lebih steril dibandingin bedside. Kalau gue cuma ngomentarin adalah ketidak profesionalan dia, dia sambil masang gak bisa bilang secara keras kayak, kok gimana sih ini alatnya? Lalalalalala, bikin gimana ya? Kalau gue jadi pasien bener kayak gitu, malah bikin panik pasiennya. Tapi dia lagi berusaha menunjukkan ke pasien pas, kalau ini bukan gue gak kompeten gitu. Masalahnya kan, ininya lah dia tidak kompeten. Nah iya tapi dia lagi nyari ini pas kayak ngeles, kayak temen kita juga ngeles lah. Kayak dia, ah alatnya deh gitu. Kayak sudung dulu pas gak dapetin istrinya sekarang kan, ah keadaan nih. Anjir lu. Tapi ini iya tapi gak profesional cuy, nyalain-nyalain alat juga di depan pasien, harusnya lu tetep tenang. Terus kalau memang lu secara lapangan lu gak bisa nguasain tindakannya, ya lu harus secara fair manggil yang lebih kompeten, gak bisa lu paksain. Karena ini kalau kayak gini gak patient oriented namanya. Betul dong. Terus ini kekurangan dari adegan ini juga adalah, tidak dimonitor nih pasiennya, tekanan darahnya. Atau ini terlalu mati dong, ada nih. Oh ada ya? Oh iya 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 ada nih pojoknya. Nyalain atau enggak tuh? Ya itu maksud saya, tidak nyala abung. Lumayan detil. Hospital Paris lumayan detil, itu bisa nyala. Cuma mungkin pas close up shot ada monitornya? Ada, ada. Oh ada, ada, ada. Oke sasa. Tak mungkin hospital playlist tuh detil sekali. Oke, ACC. ACC ACC. Sebenernya hospital playlist juga lumayan detail ya, kayak video sebelumnya yang kita review juga mereka salah satu paling bagus. Susah pak, kalau lu bikin yang jam terbang sekali lagi jam terbang, sutradaranya jam terbang pak, bikin film gak pernah jelek. Kayak udah abis? Belum ya. Kalau yang ngakuin seperti dokter ini, gue setuju sih. It's the best for the last. Gua lanjutkan tadi deh gue. Makasih cuy. Ini lucu banget cuy. Gua harus nonton deh gini. Ini lucu banget. Aduh wajib.